Intro Halo selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali menjumpai Anda bersama saya Agita Mahlika Pemirsa tadi kita sudah menyebab bersama tayangan bahwa setelah diduga adanya tindak pidana penistaan agama Kini forum Indra Mayu menggugat kemudian melaporkan adanya dugaan penyelewengan zakat dan juga infak di Al Zaitun Benarkah demikian pemirsa malam ini kita akan membahasnya bersama juga dengan sejumlah narasumber Saya akan berkenalkan satu persatu yang pertama hadir di studio TCI, studio TVON sudah ada Sekretaris Utama Bas, Bapak Muklis Muhammad Hanafi, selamat malam Pak Muklis, boleh dicoba audionya? Oke selamat malam, selanjutnya juga ada Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Bapak M Zia, selamat malam Bapak Boleh dicoba audionya? Selamat malam Mbak Gita Oke berikutnya juga bergabung secara virtual sudah ada Koordinator Bela Al Zaitun, Bapak M Afifuddin Ansori bergabung bersama kami Selamat malam Pak Afif Baik dan juga nanti kita akan terhubung dengan Koordinator Forum Indra Mayu menggugat Sudah ada Bapak Carkaya yang juga bergabung secara virtual Pak Carkaya selamat malam Selamat malam Mbak Oke Pak Carkaya kita mungkin awali terlebih dahulu dari Anda Pak Dari Forum Indra Mayu menggugat Sejauh ini apakah sudah ada bukti-bukti yang kemudian dibawa oleh pihak Anda dari Forum Indra Mayu menggugat Dalam laporan terkait dugaan penyelewengan zakat dan juga infak Al Zaitun ini Pak Mungkin bisa dijelaskan kepada Pak Birsa Terima kasih Mbak TV One Jadi kami dari Forum Indra Mayu menggugat Kemudian mengajukan Panji Gumilan terkait dengan dugaan tindak pidana Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat Di dalamnya mengatur juga infak dan sodako Nah Dalam hal ini Secara filosofis kami analisa itu ada maksud dari Undang-Undang ini Dimana yang pertama aman syari Aman syari ini berarti agar zakat sodako dan infak ini sesuai dengan syariat Kemudian aman regulasi Agar kemudian bisa aman secara Undang-Undang dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia Kemudian aman NKRI Jangan sampai Jakarta, Infak, dan Sodako ini kemudian menjadi Alat untuk merongrong NKRI Seperti untuk membiayai teroris, radikalisme, dan sebagainya Terkait bukti-bukti Itu sudah gamblang Baris Krim menyatakan juga kemarin bahwa ada orang yang diduga juga mengelola Yayasan dan mengumpulkan dana Kemudian yang kedua juga pernyataan Pemahut MD juga jelas itu Bahwa di rekening Panji Gumilang ada transfer dari Gubernur NII Gubernur NII ini kan bisa kita terjemahkan Ini adalah umat Dan banyak juga Pacar Kaya, suaranya sepertinya agak terputus Bapak Bisa dilanjutkan Ya, silahkan Pak Pemahut MD juga yang mengaku mantan NII dan masih menjadi anggota NII Menyatakan bahwa mereka juga mengumpulkan itu sejak 1993 1993 Sampai sekarang masih mengumpulkan dana-dana Infak, Jakarta, Sodako, dan sebagainya Artinya ini sudah gamblang Yang kami adukan itu bersama kawan-kawan Forum Indramayu Menggugat Ya, ini barang nyata Yang kemudian kita berikan semuanya kepada pihak yang berwenang Dimana ini kan Polri, Mabes Polri ya Jabar Eskrim Ya, silahkan dilakukan penyelidikan dan kemudian penyelidikan Sementara itu, terima kasih Oke, jadi bukti-bukti yang sudah dibawa dari Forum Indramayu Menggugat ini Berupa apa saja, Pak? Dan kemudian Sejak kapan sebenarnya sudah mengetahui adanya dugaan penyelewengan zakat Dan juga infak di Al-Zaitun ini, Pak? Bukti-bukti nanti besok Kebetulan kawan kami, salah satu koordinator Akan diperiksa oleh Polres Indramayu untuk didalami Indikasi-indikasinya sudah saya kasih tahu tadi Artinya ini kan barang bukti juga kan harus dijaga Biarkan polisi kemudian menyelidiki Kemudian menyidik Ada tidak dugaan pidananya Tapi kami meyakini itu ada tindak pidana Kami, Forum Indramayu Menggugat sebenarnya mengetahui sudah lama Tetapi kami menganggap segala sesuatu yang sudah dilaporkan oleh pihak lain Misalkan terkait penistahan agama, undang-undang ITE, dan sebagainya Itu sudah dilaporkan, jadi kita tidak perlu mengadukan atau melaporkan Karena ini belum diadukan dan belum dilaporkan Maka kami menganggap perlu Mengadukan Sudah kami adukan Artinya gini Disini kan ada peran Basnas nih Nah kebetulan ada Perwakilan Basnas Perwakilan dari MUI Silahkan didalami Aduan kami juga menurut yang pihak berwenang gitu kan Terima kasih Oke Sudah diketahui Pak Sebenarnya ada seberapa besar kemudian penyelewengan dari zakat dan juga infak ini Dari Forum Indramayu penemuannya seperti apa? Sudah berapa besar jumlahnya? Jadi saya katakan ini sangat kolosal istilahnya ini Sangat luar biasa, sangat kolosal Jadi Lembaga pendidikan Diibaratkan itu seperti warung misalkan Warung kelontong itu hanya mengelola Berdagang dengan kelontong ya paling omsetnya bisa dikatakan 2 juta Lembaga pendidikan segitu kan paling 1 miliar 2 miliar operasionalnya Ini triliunan Ini menurut saya Apakah terjadi di Indonesia selama ini? Ya kan belum, belum ada Terus yang namanya zakat ini kan Salah satu ibadah kita umat muslim untuk ibadah sosial Hubungan dengan manusia Perintah Allah SWT untuk ibadah sosial dengan manusia Faktanya juga Tidak pernah ada penyaluran zakat untuk masyarakat sekitar Artinya ya Kita sangat miris sekali Paling kalau muhara mereka membagikan nasi kotak Nasi bobo-boko ibaratnya tuh Ya ini kan juga kita sebagai masyarakat sekitar juga Sangat miris lah Sangat miris Dan kemudian kita mengadukan kepada baris krim agar memprosesnya Oke, baik Terima kasih Pak Carkaya Selanjutnya saya ingin langsung kalau gitu ke pihak Basnas Pak ini kan tadi sudah dijelaskan langsung oleh Pak Carkaya ya Temuan ini sudah lama dan bahkan kolosal bahkan disebutkan demikian Dari Basnas sendiri sebenarnya seperti apa? Karena kan ini memang sesuai sudah diatur di Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Basnas kemudian ditunjuk juga sebagai lembaga yang kemudian membantu mengatur itu Sudah ada ketemuan sejauh ini Pak? Karena kalau tadi disebutkan ini sudah berlangsung lama Iya Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat Memang secara eksplisit disitu disebutkan bahwa Pengelolaan zakat secara nasional itu dilakukan oleh lembaga yang berwenang Dalam hal ini adalah Basnas Sebagai lembaga pemerintah non-struktural Yang bertanggung jawab kepada Presiden Melalui Menteri Agama Dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat secara nasional ya Mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendaya gunaan Basnas itu dapat membentuk unit pengumpul zakat, UPZ Dan juga masyarakat dapat membentuk Dapat membantu Basnas Dalam proses penghimpunan, pendistribusian, pendaya gunaan zakat Tentu setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang Dalam hal ini Menteri Agama atau petunjuk Atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama Setelah mendapatkan rekomendasi dari Basnas Sehingga jelas dalam Undang-Undang itu Bahwa yang berhak untuk mengelola zakat secara nasional itu adalah Basnas Basnas yang juga dapat dibantu oleh UPZ maupun lembaga Amil Zakat Nah terkait dengan apa yang disampaikan oleh forum Indramayu Kami sudah berkoordinasi ke Basnas yang ada di Indramayu Karena di tingkat provinsi itu ada di bentuk Basnas provinsi Di kabupaten kota itu ada Basnas kabupaten kota Kami sudah berkoordinasi ke Basnas Kabupaten Indramayu Sejauh ini pesantren Az-Zaitun Tidak termasuk unit pengumpul zakat di wilayah Kabupaten Indramayu Kami baca di media itu ada yayasan yang diduga Terafiliasi dengan Az-Zaitun Tetapi saya kira ini perlu dibuktikan lebih jauh Dan di tingkat nasional pun tidak ada di data kami Yayasan pesantren Indonesia dalam hal ini yang menawingi Az-Zaitun Itu merupakan salah satu lembaga Amil Zakat yang berizin Itu berdasarkan data yang kami miliki Oke, artinya temuan dari Basnas provinsi sejauh ini Az-Zaitun ini tidak termasuk di dalam unit pengumpul zakat Pak Tapi ada yayasan yang kemudian terpasuk Atau seperti apa? Az-Zaitun bukan UPZ Baik di tingkat kabupaten atau provinsi Dan juga bukan merupakan lembaga Amil Zakat Kalaupun ada dugaan Yayasan tertentu yang berafiliasi kepada Az-Zaitun Itu silahkan masyarakat menyampaikan pengaduan masyarakat Karena memang berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 Masyarakat itu dapat berpartisipasi Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas dan LAS Sehingga kalau ada penyalahgunaan Penyelewengan dana zakat Itu dapat disampaikan Pengaduan tersebut dilaporkan kepada kami Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi tentu saja Sejauh mana kepatuhan Lembaga Amil Zakat tersebut terhadap syariat Itu nanti akan dilakukan oleh Kementerian Agama Begitu juga terkait dengan audit keuangannya Kita akan lihat ya Sejauh mana ada penyebabkan Karena lembaga Amil Zakat itu berkewajiban Untuk menyampaikan laporan yang sudah diaudit Untuk keuangan itu diaudit oleh KAP Kantor Akuntan Publik Lalu kemudian kepatuhan syariahnya itu Diaudit oleh Kementerian Agama Bagaimana kemudian penelusuran terkait dengan Yayasan-yayasan yang tadi berafiliasi dengan Pondok Pesanan dan Al Zaitun tadi Seperti apa kemudian penelusurannya Pak? Tapi mungkin bisa dijawab usai jeda Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi Tetaplah bersama kami Kita kembali lagi ke Pak Buklis Tadi Pak Carkai sudah sempat menyebutkan Ada kemudian dugaan-dugaan Bahkan sudah membawa bukti Dan tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Mulkis Ada yayasan juga yang mungkin ada terafiliasi juga Dengan Pondok Pesanan dan Al Zaitun Tapi sebenarnya sejauh mana kemudian Basnas ini sudah melakukan Mungkin investigasi begitu ya Kepada yayasan-yayasan yang mungkin Berafiliasi dengan Pondok Al Zaitun Dan juga diduga ada penyelewengan zakat Dan juga infak ini Sejauh mana kemudian dilakukan Atau diketahui untuk proses penyelewengan ini Pak? Ya begitu kami mendengar Ada dugaan penyalahgunaan dana zakat Yang melibatkan Al Zaitun Tentu kami berkoordinasi kepada Basnas setempat Keputin drama ini Kemudian kami cek Apakah Al Zaitun itu termasuk Salah satu lembaga ambil zakat atau tidak Ternyata tidak kita temukan Di media kami membaca Ada yayasan yang terafiliasi Melakukan Pengumpulan zakat Tetapi sekali lagi Ini kan perlu pembuktian ya Apakah itu betul Terafiliasi dengan Al Zaitun Atau tidak Kami belum melakukan tindakan Karena ini kan baru dugaan Tentu yang membuktikan adalah Aparat penegak hukum disini Dan kalau betul terjadi Penyalahgunaan Maka disini tentu ada sanksi pidananya Dan itu dalam Pas dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2011 Itu jelas ya Kalau dia itu tidak berizin Maka pasal 38 itu menyatakan Bahwa seseorang dilarang Dengan sengaja Melakukan atau bertindak Sebagai amil zakat Mengumpulkan Mendistribusikan Tanpa izin pejabat berwenang Itu Kena sanksi pidana Sebagaimana dijelaskan Dalam undang-undang itu Kalau dia Menyalahgunakan Maka Kurungannya itu adalah 5 tahun penjara Atau Dan atau Dalam bentuk uang 500 juta Kalau dia melakukan Tidak mendistribusikan Yang dia kumpulkan itu Secara Syarii Sesuai dengan ketentuan Agama Itu juga ada Ketentuan pidana Kurungan 5 tahun Kemudian Dan atau Denda Sebesar 500 juta rupiah Dan yang bertindak Sebagai amil zakat Tanpa izin Terutama ini Di wilayah Yang memang Disitu sudah ada Lembaga amil zakat Basnas Itu Sanksinya Adalah Satu tahun Kurungan penjara Dan atau 50 juta Tadi ada Sejumlah Yayasan Yang kemudian Sudah disebutkan Mungkin oleh Pak Mukris Ini Terdaftar juga ya Yayasan yang kemudian Terafiliasi dengan Zaitun Apakah sudah Ditelusuri juga Pak Ada penyaluran zakat Untuk orang sekitar Karena kalau tadi Dibilang Pak Carkaya Ada yang kemudian Tidak ada penyaluran zakat Untuk warga sekitar Pak Ya tadi kita belum mendengar ya Yayasan apa yang dimaksud Oleh Pak Carkaya itu ya Dalam laporannya Kalau itu Yang dimaksud itu adalah Yayasan pendidikan Zaitun Seperti yang saya sampaikan tadi Dia bukan UPZ Dan juga bukan LAS Tetapi kalau ada Yayasan lain Yang dimaksud Barangkali itu Bisa disampaikan oleh Pak Carkaya Dan nanti kita akan Melakukan Kita akan menindak lanjutnya Oke baik Sebelum saya kembali Ke Pak Carkaya Saya ingin juga Minta tanggapan Kemudian dari Pihak MUI Sejauh ini Melihatnya seperti apa Pak Apakah MUI ini Nanti akan bisa Mengambil tindakan Atas dugaan Penyelewengan Zakat dan juga infang ini Seperti apa Respon dari MUI Ya Majelis ulama Indonesia Itu kan Wadah Para ulama Para zuama Artinya bukan Lembaga negara Sehingga tidak Memiliki kewenangan Sampai melakukan Tindakan seperti Yang Mbak Gita sebut tadi itu Ya Tetapi Majelis ulama Hanya memberikan Guiden Bimbingan terkait Adakah aspek Penyimpangan Dari ajaran Terkait dengan Zakat ini Misalkan Ketika Ketika dalam Apa itu Dalam Dalam Zakat Dia tidak meyakini Bahwa Zakat ini Adalah merupakan Kewajiban Kewajiban Dua Misalkan Bahwa Zakat ini Belum Waktunya Eranya Sehingga Tidak ada Kewajiban Maka ini Sudah Menyangkut Wilayah Usul Jadi aspek Agama Ketika Misalkan Nanti Ditemukan Ada penyimpangan Tentang Pengelolaan Kemudian Keuangan Dan lain-lainnya Maka itu adalah Kewenangannya Basnas Dan kalau itu Kemudian Ada Ada pelanggaran Hukum Di sana Maka Barulah Apa itu Aparat Penegah Hukum Yang akan Melakukan Tindakan Di sana Jadi Masjid Sulama Indonesia Ada Memberikan Guidannya Irsyadiyah Bimbingan Ketika ada Wilayah Wilayah Ajaran Agama Yang Menyimpang Maka Barulah Kemudian Bimbingan Dan ketika Dia Menyimpang Misalkan Terkait Bahwa Ajaran Menyimpang Dan seterusnya Tetapi Sekali lagi Aspek Aspek Semacam Ini Perlu Kajian Yang Sangat Mendalam Dan Tidak Serta-merta Kemudian MW Akan Memfatwakan Atau Kemudian Akan Melakukan Vanis Tidak Karena Ada Prosedur Yang Harus Dilalui Yang Dilakukan Oleh Komisi Pengajian Kemudian Komisi Fatwa Barulah Kemudian Ada Penetapan Fatwa Atau Penetapan Hukum Dalam Kontek Itu Artinya Memang Perlu Ada Guidance Dan Tadi Disebutkan Ada Dalam Kaitan Ini Kan Begini Masjili Sulama Misalkan Masjili Sulama Misalkan MUI Terkait Dengan Zakat Karena Kita Melihat Bahwa Zakat Yang Merupakan Rukun Islam Dan Ini Adalah Aspek Terjadinya Bergulirnya Harta Dari Agni Kepada Orang Fukur Awal Masa Dan Asnaf Itu Karena Itulah Potensi Besar Inilah Maka Kemudian Masjili Islam Berikan Rambu Salah Satunya Misalkan Panduan Bagaimana Cara Mengulai Zakat Yang Baik Dan Benar Digunakan Untuk Apa Saja Bagaimana Caranya Kepada Siapa Penerima Dan Seterusnya Sampai Tahun 2022 Itu Ada 23 Fatwa Yang Terkait Dengan Masalah Zakat Dalam Kontek Kali Ini Ketika Ada Penyimpangan Dan Laporan Masyarakat Atau Kita Menerima Laporan Maka Kewajiban Kita Ketika Istif Meminta Fatwa Maka Baru Majelis Sulama Berikan Fatwa Ketika Aspek Yang Disebutkan Bukan Kewenangan Majelis Sulama Karena Itu Menyangkut Pengelolaannya Dengan Adanya Dugaan Penyelewengan Dari Zakat Dan Infak Ini Bagaimana Kemudian Efeknya Ke Masyarakat Karena Itulah Menjadi Penting Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Kiyai Mohli Kiyai Tadi Itu Zakat Menyangkut Trust Ini Adalah Tuntunan Mulia Agama Yang Memandu Dalam Rangkapan Untuk Meningkatkan Harkat Kehidupan Kemanusiaan Terutama Mengangkat 8 Asnafin Supaya Naik Makomnya Dalam Kontek Hal Ini Dan Terjadi Pemerataan Dari Orang Kaya Kepada Orang Miskin Maka Jangan Sampai LAS Lembaga Amil Zakat Atau UPZ Unit Pengumpul Zakat Ini Kemudian Tidak Amanah Karena Amanah Karena Inilah Menjadi Trust Ketika Terjadi Penyimpangan Maka Ini Akan Berdampak Luas Kemudian Akhirnya Orang Melakukan Distrust Terhadap Lembaga Atau Unit Pengumpul Zakat Tadi Disinilah Saya Kira Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Zakat 2011 Itu Secara Tegas Ketika Ada Pihak-Pihak Dalam Hal ini Lembaga Atau Unit Yang Melakukan Penyelewengan Atau Melanggar Ketuaan Hukum Maka Hukumannya Tegas Seperti yang Dijelaskan Oleh Pak Sekretaris Basnas Tadi Oke Hingga Saat Ini Apakah MUI Sudah Memberikan Rekomendasi Kepada Lembaga Yang Berwenang Karena Kita Tentunya Mengetahui Untuk Pondok Pesantren Al-Zaitun Ini Cukup Kontroversial Bahkan PPATK Sendiri Sudah Memblokir Ada Sekitar 256 Rekening Dari Panjir Sudah Ada Rekomendasi Yang Diberikan Dari MUI Kepada Pihak Berwenang Pak Yang Terkait Aspek Ini Tentu MUI Ada Kewenangan Kewenangannya Kewenangannya Pada Aspek Ajaran Adakah Ajarannya Menyimpang Adakah Ajarannya Bertentangan Dengan Ketentuan Syariah Maka Barulah Seperti Itu Yang Kemudian Lakukan Kalau Tadi Itu Pengumpul Atau Lembaga Yang Tidak Kewenangan Maka Ini Melanggar Hukum Namanya Bukan Melanggar Agama Tapi Kalau Tidak Mengingkari Tuntunan Kewajiban Zakat Maka Itu Aspek Agama Kemudian Kalau Orang Bedanya Begini Saya Seorang Muslim Saya Tahu Zakat Itu Wajib Tapi Saya Tidak Menunaikannya Tapi Kalau Saya Tahu Bahwa Ini Zakat Tidak Wajib Maka Itu Namanya Tadi Orang Sesat Atau Menyimpang Mengingkari Sebagaimana Menjadi Ketetapan Komisi Fatwa Majelis Selama Indonesia Apa Yang Terkait Dengan Masalah Finance Keuangan Yang Dikumpulkan Darup PZ Tadi Itu Saya Kira Menjadi Kewenangan Penuh Bagaimana Basnas Dalam Hal Ini Adalah Turut Serta Pertama Adalah Ikut Meneliti Mengkaji Dalam Kaitan Betulkah Kalau Misalkan Didapati Betul Maka Kemudian Sejauh Mana Dan Seterusnya Barulah Ketika Penindakan Hukumnya Itulah Kemudian Wilayah Kewenangan Penegak Hukum Jadi Majelis Selama Indonesia Hanya Pada Aspek Keagamannya Saja Oke Baik Saya ingin Kembali Kepada Pak Carkaya Untuk Kemudian Bisa Menjelaskan Sebenarnya Pihak Pihak Mana Saja Ataupun Yayasan Siapa Saja Yang Terafiliasi Dengan Pondok Pesantren Al Zaitun Dengan Adanya Dugaan Penyelewengan Infak Dan juga Zakat Tersebut Namun Usai Jada Pak Bersa Kami Kembali Sesat Lagi Anda Kembali Bersama Kami Pak Bersa Saya ingin Kembali Pak Carkaya Pak Carkaya Masih Bersama Kami Masih Pak Pak Carkaya Ini tadi Pak Mukles Juga Sempat Menyebutkan Sudah Menjelaskan Bahwa Sebenarnya Pondok Pesantren Al Zaitun Ini Bukan UPZ Namun Memang Ada Sejumlah Yayasan Yang Kemudian Terafiliasi Juga Dengan Pondok Pesantren Al Zaitun Jadi Sebenarnya Yayasan Apakah Sudah Termasuk Juga Di Dalam Yang Akan Dilaporkan Oleh Forum Indra Bayu Mengugat Dan Bisa Dijabarkan Pak Siapa-siapa Saja Sebenarnya Jadi Yang Kita Adukan Itu Adalah Pandi Gumila Konstruksinya Kalau Yang Kita Yakini Ada Keterangan Dari Pak Mahfud MD Pandi Gumilang Ini Sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Atau Pimpinannya Sehnya Itu Mempunyai 256 Rekening Yang Transaksinya Sampai 15 Triliun Pertanyaannya Usahanya Apa Kapal Aja Belum Berlayar Pertanian Aja Enggak Begitu Maju Nah Ada Pernyataan Lagi Dari Pak Mahfud MD Juga Ada Transperan Yang Diduga Dari Gubernur NII Apakah Gubernur NII Bisnis Apa Gitu Kan Nah Kemudian Ada Pernyataan Dari Baris Krim Akan Memeriksa Yang Berinisial AS Bahwa Dia Adalah Salah Satu Pengumpul Di DKI Jakarta Kemudian Ada Pernyataan Dari Mantan NII Yang Masih Jadi Anggota NII Melakukan Praktek Praktek Pengumpulan Anggaran Nata Dana Dari Umat Dari Rakyat Kalau Kemudian Itu Konstruksinya Adalah Untuk Pendidikan Untuk Kepentingan Yayasan Dan Sebagainya Maka Kami Menduga Ada Tindakan Melawan Hukum Tindakan Pidana Terkait Dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Jakarta Di Dalamnya Ada Juga Pengelolaan Inpak Dan Sodako Yang Seperti Disampaikan Oleh Bapak Dari Basnas Tadi Hukumannya Kan Jelas 5 Tahun Nah Maksudnya Begini Jangan Sampai Juga Kedepannya Atas Nama Umat Atas Nama Agama Mengumpulkan Dana secara Kolosal Ternyata Untuk Kependinan Pribadi Atau Juga Untuk Kependinan Melawan Negara Gitu Kan Ya Baik Pacar Kaya Tadi Pacar Kaya Sempat Menyebutkan Ada Inisial AS Pengumpul Di DKI Jakarta Apakah Ini Maksudnya Untuk Penyelewengan Zakat Dan juga Infak Itu Dari Pihak Tersebut Atau Seperti Apa Maksudnya Pak Itu Kan Pernyataan Dari Baris Krim Satu Hari Yang Lalu Disampaikan Di Komisi Pes Ada Sedang Diperiksa Kami 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 Juga Mengajukan Beberapa Orang-orang Yang Nanti Untuk Diperiksa Kami Juga Di Penyelidikan Juga Ini yang Senang Dilakukan Nanti Besok Dari Pihak PIM Juga Akan Diperiksa Artinya Orang Ini Mempunyai Rekening Begitu Gemuk Transaksinya Jelas Ada Dari Gubernur Ada Dari Yayasan Artinya Yang Kita Laporkan Ini Perorangan Namanya Panji Gumilang Rekeningnya Banyak Duitnya Banyak Nah Pasti Duga Kita Laporkan Intinya Itu Oke Bagaimana Kemudian Dengan Perkembangan Laporan Dika Polisian Pak Sejauh Ini Sejauh Ini Besok Kami Baru Di Di Periksa Dari Pihak PIM Kemudian Kapolres Indramayu Memberikan Pernyataan Sedang Berkoordinasi Dengan Polda Jabar Kemudian Barres Krim Sedang Berkoordinasi Dengan Basnat Dan Sebagainya Artinya Memang Kita Harus Sabar Memenuhi Prosedur Yang Ada Di Negara Kita Ini Kan Kita Juga Walaupun Ada Indikasi Kita Harus Sabar Harus Harus Juga Lebih Hati-hati Karena Ini Kan Ngomongin Apa Ya Keresahan Masyarakat Yang Sudah Sebulan Tekan Dalal Jaitun Kan Kita Kita Sabar Harus Pelan Pelan Gitu Kan Untuk Pemeriksaan Besok Agendanya Apa Pak Pemeriksaan Besok Kebetulan Koordinator Kami Salah satu Koordinator PIM Said Muglisin Ini Akan Didalami Terkait Pengaduan Terkait Bukti-bukti Salah Satunya Siapa Saja Yang Akan Diajukan Saksi Kemudian Apa Barang Bukti Yang Ada Besok Di Pendidikan Di Pendidikan Oke Baik Pak Muklis Bagaimana Kemudian Tadi Saya boleh Minta tanggapan Pak Muklis Soal Ini Tadi Ada Sejumlah Pihak-pihak Yang sudah Disebutkan Oleh Pacar Kaya Dari Penjelasan Pacar Kaya Tadi Jelas Terlapornya Itu Adalah Panji Gumilang Sebagaimana Saya Jelaskan Tadi Bahwa Yayasan Pendidikan Azek Itu Bukan UPZ Dan Bukan LAS Sehingga Kalau Memang Betul Terbukti Panji Gumilang Ini Bertindak Sebagai Amil Zakat Melakukan Pengumpulan Pendistribusian Pendaya Gunaan Dana Zakat Infaks Sedakah Tanpa Izin Maka Ini Terkena Pasal 38 Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tadi Dan Kalau Ternyata Terbukti Ada Yayasan Yang Melakukan Walaupun Dia Misalnya Berizin Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional Lembaga Amil Zakat Berafiliasi Kepanji Gumilang Atau Lembaga Pendidikannya Maka Ini tentu Ada Proses Selanjutnya Kita Akan Dalami Kita Akan Tentu Saja Terkait Dengan Pembinaan Pengawasan Dilakukan oleh Kementerian Agama Mereka Nanti Yang Akan Mengaudit Ya Baik Dari Keuangannya Maupun Dari Kepatuhan Syariahnya Sebab Dalam Undang-Undang Itu Juga Diatur Bahwa Dana Zakat Infak Sedekah Itu Harus Didistribusikan Sesuai Ketentuan Agama Dalam Hal Ini Ada Asnaf Yang Delapan Itu Ya Fukuro Fukuro Mas Sakin Dan Seterusnya Kalau Terjadi Penguasaan Penyalahgunaan Dia Menjual Menghibahkan Dari Dana Yang Dikumpulkan Itu Ini Juga Ada Ketentuan Pasal Pidananya Dalam Undang-Undang Tersebut Ya Begitu Juga Kalau Didistribusikan Tidak Sesuai Ketentuan Syariat Ini Ada Ketentuan Hukumnya Dan Ini Penting Untuk Diketahui Oleh Masyarakat Supaya Tidak Yang Kemudian Disalahgunakan Oleh Fihak-fihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Dan Kami Basnas Itu Berkomitmen Dalam Pengelolaan Zakat Secara Nasional Ini Kita Menegakkan Tiga Pilar Tadi Ya Sebagaimana Disebutkan Pak Carkayat Tadi Bahwa Pengelolaan Zakat Secara Nasional Itu Harus Dilakukan Dengan Memperhatikan Aman Syari Sesuai Dengan Ketentuan Agama Aman Regulasi Sesuai Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku Dan Juga Aman NKRI Disini Kita Diamanahkan Oleh Undang Agar Dana Zakat Itu Betul Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Bukan Untuk Kepentingan Pribadi Atau Golongan Tadi Sudah Dijelaskan Bagaimana Kemudian Aman Syari Tapi Sebenarnya Pengelolaan Zakat Dan Infak Yang Tidak Sesuai Kaidah Itu Malah Dibanfaatkan Untuk Tidak Kepentingan Untuk Masyarakat Ya Contoh Yang Tidak Aman Syari Itu Adalah Ketika Dana Zakat Itu Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi Memperkaya Diri Memperkaya Keluarga Dan Lain Sebagainya Kemudian Dana Zakat Itu Misalnya Disalahgunakan Untuk Kegiatan Kegiatan Yang Bertentangan Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Dana Zakat Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya Untuk Fakir Miskin Sebagaimana Asnab Yang Delapan Itu Kelompok Yang Mustahik Atau Yang Berhak Menerima Zakat Pak Ziat Apakah Pengumpul Zakat Itu Sebenarnya Diaudit Juga Dan Apakah Memang MUI Mengontrol Pengelolaan Zakat Dan Infak Lembaga Sejumlah Lembaga Di Undang Tidak Memberikan Kewenangan Terkait Sampai Pada Tingkatan Tadi Tapi Dan Terkait Aman Syari Tadi Apakah Lembaga LAS Maupun UPZ Ini Dalam Pengumpulan Pendistribusian Dan Pelaporannya Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Syari Atau Tidak Karena Itulah Salah Satu Syarat Berdirinya LAS Itu Adanya Dewan Pengawas Syariah Fungsi Dewan Pengawas Ada Tiga Salah Satunya Adalah Diantaranya Adalah Bagaimana Melakukan Pengawasan Terhadap Pengumpulan Pendistribusan Dan Pelaporannya Tadi Itu Jangan Sampai Ada Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Syariah Misalkan Ada Delapan Asnaf Tetapi Kemudian Yang Tujuh Ditinggalkan Tetap Satu Misalkan Dengan Alasan Wah Ini Membangun Masjid Ini Membangun Pesantren Ini Adalah Masuk Visabilillah Kemudian Semua Dana Zakat Yang Tertarulah Misalkan Ratu Miliaran Puluhan Ratu Kemudian Tujuh Saja Sementara Vukoro Walmas Sakin Dan Kelompok-kelompok Lain Yang Dalam Lapan Asnaf Itu Tidak Termuni Maka Ini Berarti Menyalai Daripada Ketentuan Sari Tadi Itu Karena Itulah Mengapa Di Dalam Undang Tegas Sekali Mengamanakan Salah Satu Tadi Aman Sar Itu Menjadi Penting Tetapi Aman Sar Sari Saja Belum Cukup Karena Itulah Harus Mengikuti Ketentuan Regulasi Yang Dalam Hal Ini Adalah Harus Mengikuti Apa Yang Telah Menjadi Standar Yang Ditetapkan Oli Basnas Dan Yang Ketiga Tidak Kalau Penting Zakat Ini Jangan Sampai Juga Difungsikan Untuk Mengancam Keberadaan NKRI Maksudnya Adalah Untuk Mendanai Kegiatan Kegiatan Yang Justru Tidak Produktif Yang Bertentangan Dengan Sari Tadi Yaitu Untuk Berhadapan Nama Negara Disinilah Yang Saya Kira Masjid Sulama Indonesia Memiliki Peran Penting Dalam Apa Mengedukasi Masyarakat Bahwa Zakat Ini Adalah Merupakan Kewajipan Dan Disana Ada Lapan Kelompok Yang Mustahaki Yang Berat Menerima Maka Jangan Sampai Orang Melanggar Ketentuan Hak Mereka Kemudian Selewengkan Inilah Yang Sebagian Dalam Kontek Untuk Memberikan Khimayatul Ummah Jadi Fungsi Masjid Sulama Sebagai Kedaya Menyimpang Praktik Keagaman Yang Menyimpang Karena Lekam Dan Diluruskan Termasuk Dalam Hal Ini Adalah Aspek Tentang Pengelolaan Zakat Dan Pendistribusinya Tadi Oke Pak Bukli Sebenarnya Untuk Dari Regulasi Ini Seperti Apa Untuk Para Pengumpul Zakat Ini Ya Sebagaimana Saya Katakan Di Awal Tadi Bahwa Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Bas Itu Dapat Membentuk Unit Pengumpul Zakat Masyarakat Juga Dapat Membentuk Lembaga Amil Zakat Ini Untuk Membantu Basnas Dan Dalam Melakukan Pengelolaan Ini Sebagaimana Kami Sampaikan Tadi Bahwa Sesuai Dengan Amanat Undang Undang Itu Zakat Harus Bisa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Zakat Harus Bisa Membantu Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Tentu Saja Ada Sejumlah Turunan Regulasi Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tadi Itu Ada Peraturan Pemerintah Terkait Dengan Pelaksanaan Teknis Undang Undang Tersebut Nomor 14 Tahun 2014 Lalu Kemudian Juga Ada Sejumlah Regulasi Yang Diterbitkan Oleh Kementerian Agama Karena Kita Juga Perlu Melakukan Pembinaan Pengawasan Pembinaan Dan Pengawasan Itu Dilakukan Oleh Kementerian Agama Dan Pemerintah Daerah Kalau Itu Basnas Daerah Basnas Provinsi Laz Lembaga Ambil Zakat Tingkat Provinsi Itu Pembinaan Dan Pengawasannya Itu Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Hal ini Gubernur Dan Juga Kementerian Agama Pengawasan Dimaksud Itu Adalah Melakukan Audit Audit Keuangan Oleh KAP Kemudian Audit Kepatuhan Syariah Oleh Kementerian Agama Basnas Walaupun Tidak Memiliki Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Kita Punya Fungsi Pengendalian Melalui Pengendalian Inilah Kita Minta Kepada Basnas Dan Baik itu Provinsi Kabupaten Kota Dan Juga LAS Untuk Menyampaikan Laporan Secara Berkala Ini Ada Kewajiban Mereka Untuk Menyampaikan Laporan Dan Kalau Tidak Melaporkan Itu Ada Ketentuan Sanksinya Juga LAS Yang Tidak Melaporkan Itu Itu Bisa Kita Berikan Peringatan Tertulis Dan Kalau Ada Penyalah Gunaan Itu Bisa Sampai Pada Penghentian Sementara Dari Kegiatan Pengumpulan Dan Sampai Pada Pencabutan Izin Tentu Oleh Kementerian Agama Atas Rekomendasi Basnas Oke Baik Kita Masih akan Melanjutkan Dialog Juga Bersama Dengan Pak Carkaya Pemirsa Namun Kami Harus Jidat Terlebih Dahulu Kami Kembali Sesaat Lagi Pak Mukles Jadi Sejauh Ini Basnas Sudah Mungkin Mengendus Seberapa Jauh Ada Penyelewengan Infak Dan Juga Zakat Mungkin Yang Terjadi Di Al-Zaitun Ataupun Dengan Afiliasi Yayasan Lainnya Ya Betul Memang Penyalah Gunaan Potensi Penyalah Gunaan Dana Zakat Infak Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Ini Memang Masih Cukup Tinggi Itu Misalnya Disalahgunakan Untuk Kegiatan Yang Bertentangan Dengan Dasar-dasar Negara Kita Ini Dan Itu Terjadi Di Banyak Negara Disadari Misalnya Komunikasi Kami Dengan Mitra Di Berbagai Negara Itu Juga Mereka Saling Mengingatkan Bahwa Sering Terjadi Penyalah Gunaan Donasi Keagamaan Untuk Dengan Apa Yang Menjadi Perhatian Negara Kita Ini Negara Masing-masing Nah Oleh karena Itu Saya Kira Penting Kewaspadaan Dari Masyarakat Agar Tidak Menyalurkan Dana Sosial Keagamaannya Zakat Infak Sedekahnya Kepada Lembaga-lembaga Yang Tidak Berizin Jadi Percayakanlah Dana Sosial Itu Dana Zakat Itu Kepada Lembaga-lembaga Yang Berizin Dan Agar Tidak Agar Jelas Peruntukannya Penggunaannya Karena Sekali Lagi Itu Sangat Rentan Untuk Disalahgunakan Dan Tentu saja Ini menjadi Perhatian Kita Bersama Supaya Betul-betul Dana Zakat Itu Sesuai Peruntukannya Baik Pak Ziat Bagaimana Kemudian Dari MUI Sejauh Langkah Evaluasi Dan Pengawasan Yang Dilakukan MUI Salah Satu Dari Kewenangan Yang Diberikan Itu Adalah Melakukan Uji Atau Tes Tepatnya Tes Read on Proper Tes Kemampuan Keagaman Atau Fikihnya Calon DPS Dewan Pengawas Syariah Jadi Setiap LAS Lembaga Ambil Zakat Itu Sarat Berdirinya Adalah Harus Memiliki Dewan Pengawas Syariah Tadi Yang Sehingga Disebutkan Untuk Mengetahui Tentang Sejauh Mana Kepatuan Syariahnya Ketika Dia Sudah Tes Kemudian Lulus Baru Kemudian Rekomendasi Dibawa Ke Basnas Rekomendasi Lagi Baru Dibawa Kementerian Agama Barulah Kemudian Turun SK Pendiriannya Dan Bagaimana Cara Mengontrol Atau Mengawasinya Maka Kemudian Majelis Sulama Juga Ada Namanya Multa Kosanawi Pertemuan Tahunan Terkait Dengan Para Dewan Pengawas Syariah LAS Atau Juga Di Lembaga Keuangan Syariah Misalkan Itu Dalam Rangka Adalah Untuk Mengevaluasi Mengetahui Menyamakan Persepsi Mengupgrade Pemahaman Terkait Dengan Masalah Masalah Kepengawasan Syariah Seperti Ini Ini Adalah Bagian Dalam Rangka Membangun Kesamaan Dan Bahwa Marilah Kita Semua Turut Aktif Untuk Mengawasi Jangan Sampai Ada Lembaga Lembaga Yang Kemudian Melakukan Penyimpangan Atau Diduga Melakukan Penyimpangan Seperti Yang Kita Bahasa Hari Ini Kan Muncul Laporan Dari Masyarakat Karena Diduga Karena Tidak Memunik Kepatuan Tadi Itu Macili Sulama Kemudian Sampai 23 Fatwa Terkait Jagat Untuk Menunjukkan Betapa Masalah Jagat Itu Punya Varian Yang Luas Sekali Penggunaannya Dan Memiliki Kemampuan Yang Dasar Dalam Peningkatan Kejahatan Masyarakat Atau Peningkatan Ekonomi Disinilah Saya Kira Mulianya Dari Zakat Itu Maka Menjadi Penting Sekali Jangan Sampai Ada Pia-pia Lembaga Atau Manapun Yang Kemudian Melakukan Penyimpangan Apalagi Secara Sengaja Dan Secara Struktur Dan Secara Masif Dengan Kenyamanan Dari Aspek Yang Semacam Ini Baik Kita Tentu Mengharapkan Demikian Terima Kasih Pak Mzia Terima Kasih Pak Mukris Begitu Dengan Pak Carka Yang Sudah Bergabung Bersama Kemik Secara Virtual Terima Kasih Dan Demikian Indonesia Bisnis Forum Pemirsa Saya Agita Mahlik Yang Mengucapkan Terima Kasih Selamat Malam Sampai Jumpa